Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raditya Jalugantari, calon anggota legislator Parlemen Remaja 2019 DAPIL 1 Surabaya Jawa Timur Di sini saya akan menjelaskan penanggulangan sampah plastik di laut Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Industri Plastik Indonesia Yaitu mencapai 64 juta ton Dimana sebanyak 3,2 ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut Dan salah satu faktornya adalah berawal dari sampah sungai Perkiraan saat ini mikroplastik yang ada di Indonesia jumlahnya ada kisaran 30-990 partikel per liter Yang jumlahnya sama dengan yang ditemukan di Samudera Pasifik dan Laut Meditarania Untuk itu, jika saya menjadi legislator, saya akan membuat dua program Yaitu program Reverb Clean Up System Dan menggunakan jaring penyaring sampah Keduanya sama-sama memiliki manfaat yaitu Jaring penyaring sampah membantu untuk menangkap bungkling besar Dan melindungi lingkungan dari kontaminasi lingka plastik Dan setelah itu melewati program Reverb Clean Up System Yang bertujuan untuk memilah sampah untuk dijadikan sebagai bahan daurulang Agar jumlah sampah yang dirangkut ke DPA semakin sedikit Menjaga lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah atau beberapa orang saja Melainkan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama Dalam menjaga dan merawatnya untuk masa depan di Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton!